Halo bre, bulan lalu, Nubia telah meluncurkan Red Magic 8 Pro series yang terdiri dari varian Pro dan Pro Plus di pasar China. Dan, kini merek tersebut telah meluncurkan smartphone Red Magic 8 Pro di pasar global. Bersamaan dengan peluncuran smartphone tersebut, merek ini juga memiliki logo baru yang didesain ulang, yang dikatakan untuk mengekspresikan tujuan akhir Nubia untuk menjadi lebih dari sekedar smartphone gaming. Melainkan perangkat yang tepat untuk segala usia dan gaya hidup bagi pengguna. Red Magic 8 Pro menampilkan faktor bentuk kotak, sisi kiri memiliki volume rocker dan tombol daya, sedangkan tepi kanan smartphone ini memiliki tombol pemicu bahu game centrik, termasuk slider warna merah. Panel belakang memiliki tiga sensor kamera belakang yang ditumpuk secara vertikal, dalam modul berbentuk pil. Smartphone ini ditawarkan dalam pilihan void dan matte, di mana yang pertama adalah versi transparan, dan yang terakhir adalah varian hitam. Varian transparan menampilkan bingkai tengah logam dan penutup belakang kaca, ini juga memiliki kipas built-in dengan lampu RGB di panel belakang. Hadir dengan chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Gen 2 yang telah berjalan di arsitektur 4nm. Ini digabungkan dengan chip Red Magic R2 untuk efek permainan yang lebih baik, seperti detail suara yang lebih baik, warna, sensitivitas sentuhan, dan umpan balik getaran haptik. Untuk spesifikasi layarnya, Red Magic 8 Pro menawarkan layar berjenis AMOLED berukuran 6,8 inci dengan resolusi Full HD+. Layar tersebut telah dibekali dengan refresh rate tinggi 120Hz, dan memiliki tingkat kecerahan layar mencapai 1300 nits. Layar tersebut juga dilengkapi dengan pemindai sidik jari layar ultra tipis generasi ke-7, dengan fitur deteksi detak jantung. Menariknya, terdapat pula sebuah kamera selfie 16MP yang berada di bawah layar. Tetapi hal ini mungkin akan mengurangi kualitas foto dan video untuk kamera depannya. Namun, hal ini tentu bisa menambah kesan mewah smartphone ini, karena tidak adanya poni maupun punch hole, dan ditambah bezel super tipis di semua sisi yang simetris. Ngomongin soal kamera, smartphone ini memiliki 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa sudut ultra lebar 8MP, dan kamera makro 2MP. Mengingat ini adalah ponsel gaming, jadi untuk pengalaman fotografi tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah performa gaming, dan kita tidak dapat memiliki ponsel hebat tanpa pendinginan yang tepat. Red Magic 8 Pro dibekali dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2, yang memiliki serangkaian fitur pendinginan S11.0, termasuk beberapa lapis lembaran grafit, dan ruang uap 3D dengan 2068 cu.mm volume. Kipas di samping dapat berjalan pada 20.000 RPM, dan sekarang lembaran grafit melindungi seluruh layar. Ini merupakan peningkatan besar dalam dunia smartphone gaming. Nubia juga meningkatkan desain ponsel untuk konektivitas yang lebih baik dengan 9 antena terpisah di sekeliling bodi. Terdapat jack audio 3.5mm di bagian atas, dan port USB Type-C untuk mengisi daya di bagian bawah. Dua tombol bahu di bagian atas di sisi kanan, memberikan dukungan untuk pengambilan sampel sentuh hingga 520Hz, dan sekali lagi ada hard pemicu untuk mode permainan. Perangkat ini mengemas RAM berjenis LPDDR5X hingga 16GB, dan penyimpanan internal UFS 4.0 hingga 512GB. Untuk bagian software, smartphone ini berjalan pada sistem Android 13 berbasis Red Magic OS versi 6. Urusan sumber daya, Red Magic 8 Pro ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo, yakni 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 65W. Hadir dalam dua pilihan Void dan Med, Red Magic 8 Pro dijual di pasar global dengan harga mulai 649 dolar, atau sekitar 9,8 juta rupiah. Smartphone ini akan tersedia di negara-negara tertentu seperti, Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Ini akan tersedia untuk dipesan mulai tanggal 2 Februari tahun 2023 di situs web resmi mereka. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!